Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini coba saya memperdengarkan video lawas ya pendeta Junaidi ya disini saya hanya memperdengarkan suaranya kawan ya dan silahkan disimak cuma pesan saya disini ini ini hanya sekedar informasi karena sudah viral dan Mari kita dengarkan sama-sama apa apa pengalaman pendeta Junaidi sholat ini kemudian berbicara seperti itu ya kita lihat Hai shalom semuanya Hai puji Tuhan ini luar biasa musimnya penuh nih Oke ya perkenalkan nama saya Junaidi sholat jadi dulu saya sholat melulu saya jauh daripada Tuhan Hai dan saya dulu cuma taunya Yesus ini adalah manusia kalau di agama saya namanya Isa al-Masih ya dan dia statusnya hanyalah Nabi dan bahkan di dalam surat Ali Imran 57 itu nggak beda sama Musa nggak beda sama Muhammad nggak beda sama Adam gitu kalau di ajaran saya dulu dan saya nggak pernah mimpi menjadi seorang Kristen karena pegangan saya dulu adalah surat Ali Imran ayat 19 inna dinna inna Allahi Islam agama yang diridoi Allah hanyalah Islam di luar Islam tidak ada agama yang diridoi Allah dan dalam hati saya saya berjanji hidup mati saya tetap Islam apapun yang terjadi itu rencana manusia tetapi rencana Tuhan beda dan Tuhan maunya saya jadi pengikutnya ya jadi Tuhan maunya saya jadi pengikutnya maka dia kejar saya jadi saya memang enggak mau cukup lama saudara saya bergumul dua tahun itu tahun 80-an saya bergumul selama dua tahun kalau Jumat saya ke masjid kalau minggu saya ke gereja Oh ya Tuhan itu memanggil itu hanya dengan satu kalimat yang misterius dia cuma berkata begini Hai carilah kebenaran kamu akan diselamatkan Hai saya berpikir ya kebenaran itu Islam yang lain itu enggak benar Hai dan saya sepilihkan kata-kata itu tetapi herannya kata-kata itu terus berkumandang di hati saya ya berkumandang berhenti-berhenti itu kalau saya sholat doang habis sholat suara itu nongol lagi terus begitu dan saya pikir saya mulai tertarik dengan kekristenan kenapa karena agama Islam agama yang paling dekat sama Islam sama-sama ada Musa sama-sama ada Daud sama-sama ada Yusuf sama-sama ada ya yang lain-lain lah sama gitu saudara jadi paling dekat saya nggak mungkin mendekati Buddha atau Hindu tapi yang paling dekat ini jadi saya mulai masuk gereja tetapi kalau saya masuk gereja ya kalau pendetanya ngajak doa orang semua begini saya cuma melotot aja lihatin gini ya nyanyi juga saya nggak ngerti denger-dengar aja begitu jadi selama dua tahun nah dari saya melakukan hal yang orang seperti itu lama-lama mulai tersingkap mulai tersingkap gitu ya saya mulai mikir-mikir-mikir dan mulai bandingin gitu antara Kristen dan Islam ini saya perhatikan saya perhatikan dan saya mulai tertarik dengan kekristenan ya saudara jadi saya melihat saya membandingkan begini kalau dulu saya mau sholat sholat saja sulit artinya saya harus ambil air wudhu lalu saya harus masuk masjid harus buka sepatu atau sendal kalau sendalnya bagus nanti pulang bisa hilang gitu ya dan saya kadang-kadang pakai aja sendal orang lain yang pikirin amat gitu nanti kalau saya sholat misalnya empat rakaat udah tiga setengah tinggal setengah lagi kentut batal Hai nyenggol perempuan batal Hai syaratnya cukup berat bahasanya harus Arab ngadepnya harus kebarat Hai saya lihat orang Kristen kok masuk gereja ada yang pakai sendal ada yang pakai sepatu ya lalu ada yang mandi ada yang nggak mandi gitu ya nyanyi sambil kentut nggak apa-apa gitu kan ya ngadepnya boleh kemana aja nah saya ambil kesimpulan kok Kristen gampang ya lalu nggak tahu kenapa pikiran saya berpikir ya ya Allah itu kan maha pengasih dan penyayang kalau saya kan dulu mau makan mau berbuat sesuatu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim yang artinya kita mengakui bahwa Allah itu maha pengasih dan penyayang kalau Allah itu sifatnya pengasih dan penyayang pasti nggak nyusahin gitu dan saya lihat Allah yang nggak nyusahin itu di Kristen di situ saya mulai tertarik ya Nah akhirnya saya mulai mengerti dua-duanya apa itu Kristen apa itu Islam tapi untuk mengambil keputusan nggak mudah kenapa ya saya pasti akan kehilangan keluarga saya pasti akan dimusuhin teman-teman mesjid saya itu cuma ya ini rumah saya depan sana tiga rumah saja sudah mesjid tempat saya suka beribadah ya apa jadinya kalau mereka tahu saya jadi Kristen ya belum lagi Bapak Ibu saya dan kakek saya itu namanya Kiai Haji Abdul Gandhi punya pesantren terbesar di Lampung ya bisa bayangin situasi saya ya tidak seperti itu dan saya takut sekali untuk menjadi Kristen meskipun saya sudah mulai mengerti dan ada keinginan lalu saya sempat juga berpikir apa jadi orang Kristen diem-diem aja gitu ya kalau perlu nanti ngomong sama pendetanya di baptisnya di kamar mandi gitu terus jangan ada yang tahu gitu satu orang pun gitu ya pokoknya hubungannya pribadi lah sama Tuhan begitu itu saking takutnya gitu namun satu hal yang aneh itu adalah dalam satu momen saya harus menyelesaikan tiga lagu di daerah roksi lalu di tengah jalan itu saya bawa mobil saya ngomong aja begitu Yesus engkau itu Tuhan atau bukan gitu saya ini bingung mau jadi Kristen saya takut mau jadi Islam kok kayaknya saya udah nggak kepengen gitu ini gimana saya gitu nah disitulah urapan Tuhan itu turun saya di jamah dan menangis sejadi-jadinya kalau ditanya nangis kenapa saya juga nggak tahu ya tetapi saya merasakan ada pelukan yang penuh kasih gitu yang berkata di hati saya ya seperti Allah itu seperti dia Tuhan itu seperti menemukan anak yang hilang gitu lalu saya di jamah dan disitu saya mendengar dia berkata akulah Yesus Tuhan dan juru selamat dunia kalau kamu tidak percaya kamu mati katanya gitu jadi karena saya takut mati ya saya terima karena karena saya pikir kalau saya tolak nyawa saya dibetot gitu jadi saya terima ya Yesus tolong saya saya percaya saya percaya gitu nah habis saya ngomong begitu tuh seperti ada beban yang yang lepas gitu ya rasanya lega banget dan yang paling ajaib adalah sejak saat itu saya nggak takut kehilangan apapun nggak takut kehilangan orang tua nggak takut kehilangan teman-teman nggak takut bersaksi sampai juga nggak takut mati makanya saya jadi Kristen tuh nekat banget memang bener ya saya nginjil di mikrolet mikrolet saya ketemu ketemu haji gitu rasanya pengen ngomong terus gitu sama siapa aja nah tetapi memang saya percaya kalau bapak saya keluarga saya tahu saya jadi Kristen pasti saya dihakimi nggak mungkin nggak nah disitu saya persiapkan dengan diri saya lalu saya kembali lagi belajar Al-Quran hadis saya pelajari lalu puji Tuhan Tuhan itu memberi waktu yang sangat baik salah satu guru saya adalah yang saya sangat cintai itu Hamra Namri jadi kebetulan waktu itu rumahnya dekat rumah saya ya udah disitu kalau ada apa-apa tanya 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 ya ya akhirnya saya jadi pintar ya dan betul saja satu kali orang keluarga saya denger saya jadi Kristen lalu saya dipanggil dan saya dihakimi saya disidam jadi ditanya kenapa kamu jadi Kristen kamu itu bikin malu orang tua bapak bapakmu ini dari kecil sampai tua segini nggak ada satupun keluarga yang Kristen kecuali kamu kamu itu udah gendeng gila apa-apa gitu ya saya jawab saya jadi Kristen karena Muhammad yang nyuruh gitu ya saya bilang kalau saya bilang saya jadi Kristen karena Yesus bingung nanti dia itu kan pengalaman pribadi tapi kalau karena Muhammad yang nyuruh nah dia penasaran ya suruh buktiin gitu saya buktiin saya bilang kita ini kalau sholat selalu baca ayat al-fateha kalau empat rakaat berarti empat kali kalau dua rakaat ya dua kali kalau tiga rakaat ya tiga kali baca al-fateha di baris keempat dan kelima dikatakan begini iya kanak buduwa iya kanestain ihdina sirotul mustaqim kepadamu kami menyembah kepadamu kami meminta pertolongan tunjukkanlah kami jalan yang lurus jadi minta petunjuk jalan yang lurus saya bilang kita dari saya dari kecil sampai seumur ini kalau sholat selalu minta petunjuk jalan yang lurus padahal jalan yang lurus itu ada di dalam Al-Quran gitu di ayat mana katanya kita lihat kiai aja nggak ngerti saudara saya bilang di surat Az-Zukrub ayat 61 kayak apa bunyinya sesungguhnya sesungguhnya Isa Al-Masih benar-benar memberitahukan hari kiamat janganlah kamu ragu-ragu tentang hal itu ikutlah kepadanya karena dialah jalan yang lurus jadi ya jalan yang lurus itu Isa Al-Masih saya bilang bukan Muhammad saya bilang kalau ada satu ayat aja Muhammad berkata akulah jalan yang lurus saya nggak mungkin ikut Isa Al-Masih saya bilang gitu nah disitu debat lagi kamu perhatiin ayat ini katanya disini nya ini huruf besar bukan huruf kecil ikutlah kepadanya nya disini yang dimaksud Allah kamu boleh percaya Isa Al-Masih tapi jangan jadikan dia Allah karena Allah sama Isa Al-Masih beda katanya begitu saya kasih tau lagi dalam surat Luqman surat yang 34 ayat 4 dikatakan yang tahu hari kiamat adalah Allah jadi surat Luqman berkata yang tahu hari kiamat Allah surat Az-Zukrub yang tahu hari kiamat Isa Al-Masih kalau gitu Isa Al-Masih dan Allah itu sama-sama tahu gitu kan nggak ada satupun yang tahu hari kiamat itu kapan kecuali Allah dan kecuali Isa Al-Masih lalu terjadilah debat dan akhirnya bapak saya nyerah dan saya diusir tadinya saya mau dibunuh juga itu tapi saya diusir dan tidak diakuin sebagai anak ya itu yang terjadi dan akhirnya dia kasih tau sama semua keluarga dan nggak boleh ada yang terima saya tapi saya bersyukur kesaksian itu cukup lama dan banyak yang mendengar dan 7 tahun kemudian bapak saya tiba-tiba ketemu saya dia datang ke rumah sore hari saya terkejut waktu itu saya dari luar saya bilang eh bapak kapan datang? dari tadi pagi ada apa pak? saya mau cium tangannya biasanya kalau kita cium tangan gitu dia tepis, nggak usah katanya terus saya bilang ada apa pak kesini? mau ngomong katanya ngomong apa? ngomongin agama katanya lu kan dulu udah, aku tambah bingung katanya gitu ya saya bilang ya jangan bingung-bingung pak saya bilang Yesus itu juru selamat Isa Almasi itu juru selamat nabi banyak pak tapi juru selamat cuma satu kalau nggak punya juru selamat gimana? wah dia bongkar-bongkar lagi ayat dan kita akhirnya dialog sampai akhirnya dia bilang gimana caranya jadi Kristen? saya bilang ya gampang lah pak jadi Kristen mah gimana panggil pendeta? nggak usah saya aja gitu ya bapak ikutin doa saya ikutin doa terus saya bilang maaf ya pak aku boleh tumpang tangan di kepala ya boleh boleh silahkan aja gitu ya tangan saya doakan dan dia terima Yesus saat itu dan dia menjadi Kristen dan saya bersyukur sejak saat itu keluarga saya satu persatu mulai menjadi orang percaya dan saya bersyukur juga teman-teman saya banyak yang jadi orang percaya nah kita sehari ini kita akan membahas satu tema Yesus itu Tuhan atau manusia nah di dalam Amsal 19 ayat 2 dikatakan begini tanpa pengetahuan kerajinan tidak baik orang yang terus gesa-gesa bisa salah langkah ya jadi sebagai orang Kristen harus punya pengetahuan ya pengetahuan itu penting merupakan dasar ya tidak cukup hanya diurapi lalu ya terima Yesus percaya harus punya pengetahuan karena pengalaman saya ketika saya menjadi orang Kristen saya sangat sayang banget sama orang Islam jadi hati saya itu tertuju sama orang Islam terus dan saya punya cita-cita pengen punya satu gereja yang semua jemaatnya dari Islam itu cita-cita saya dulu terus saya doakan itu dan saya bersyukur sekarang fokus dipercayakan kepada saya fokus itu adalah forum komunikasi umat silaturahmi dan semua jemaatnya 80% dari Islam saya kumpulin dari 8, 15, 30, sekarang hampir 700 dan saya hidup dengan iman manajemennya manajemen 5 roti 2 ikan udah gak pakai ini deh kalau pakai ini mah aduh bangkrut udah jalanin aja gitu pokoknya kalau perlu kita diminta berkorban ya korban gitu abis-abisan tapi akhirnya saya gak miskin-miskin tuh aneh itu juga dan uang kasnya gak kekuras-kuras segitu-gitu terus naik turun dikit naik lagi gitu unik gitu saya melihat Tuhan ini luar biasa gitu ya dasyat nah saya ambilkan dari Yohanes 17 ayat 3 demikian firman Tuhan inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus ayat ini sering kali dipakai oleh saksi Yehova karena orang saksi Yehova itu percaya kepada Allah tapi Yesus hanya utusan gak disembah sebagai Tuhan mirip kayak Islam dan Islam itu sangat dipengaruhi dengan saksi Yehova karena pada waktu Muhammad itu menikah dengan Siti Hodejah istri yang pertama itu agamanya Kristen tapi saya curiga Siti Hodejah ini Kristen saksi Yehova kayaknya iya memberi pengaruh yang kuat sama Muhammad ini Muhammad juga begitu percaya Allah dan Muhammad itu utusan gitu jadi dia buat sebuah agama yang seperti itu ya Alkitab disini jelas menulis ini adalah doa Yesus inilah hidup yang kekal itu kira-kira gini inilah kalau orang mau masuk sorga yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar ini yang pertama mengenal engkau sodara kita semua sulit sekali bisa mengenal Allah tapi kita bisa mengenal Allah kalau Allah lebih dahulu memperkenalkan dirinya ya jadi memang seperti itu mungkin kita semua kenal Jokowi Presiden Indonesia tapi secara pribadi kita mengenal dia sulit tapi kalau dia mau mengenal kita gampang sekali dia cari aja kita pasti ketemu dan kita seneng kali dicari apalagi ditelponin dulu Jokowi telepon Junaidi gue mau ketemu lu makan yuk oh seneng banget saya itu ya sodara pasti gitu ya sama jadi memang bukan kita yang mencari Allah Allah yang mencari kita bukan kita yang memilih dia tapi dia yang pilih kita jadi saya dipilih Tuhan saya bersyukur sekali berterima kasih banget Tuhan pilih saya kalau enggak ya kacau ya sodara saya bayangin kalau saya mati di Islam orang Islam itu kalau mati dibikin permen sodara dipocongin itu kan kayak permen itu kan ikat atas ikat bawah telanjang bulat lagi udah gitu kepalanya dipeluntir ngadep ke Mekah karena kiblat mereka kan ke Mekah beda sama kita kalau kita mati pakai jas keren ngadepnya ke atas kan sorga di atas masa di samping betul enggak? dan kita pakai pakaian pesta keren loh kalau dia kan pocongin telanjang bulat gitu gimana? apa bisa ketemu Tuhan dengan telanjang? kita ketemu Jokowi pakai kolor aja nggak diterima ya kan? itu satu gambaran kenapa kita kalau meninggal itu dipersediakan sedemikian rupa ya di peti mati ngadepnya ke atas wow luar biasa jadi saya pikir-pikir untung saya nggak ya saya dipilih oleh Tuhan kalau nggak dipilih waduh mau kemana sulit loh sodara nggak gampang loh orang percaya Yesus itu saya kalau boleh sombong sedikit nggak pernah saya ngobrol sama orang Islam entah itu kiai, entah itu ustad bisa menang sama saya saya berani taruhan lu kalau menang gua nggak sembah Tuhan lagi lu yang gua sembah nggak ada yang bisa menang sodara biar kalah belum tentu jadi kristen betapa beruntungnya kalau sodara jadi kristen makanya orang kristen itu jangan cuma percaya Yesus harus bangga punya Yesus saya bangga banget jadi orang kristen dipilih Tuhan wow ya kalau saya boleh memilih mas saya nggak pengen jadi kristen jangan kan masuk gereja nginjek tanah gereja aja haram lagi masuk gereja tapi Tuhan pilih saya dia panggil saya saya dijadikan orang percaya saya diajar saya dituntun saya bersyukur memang berat sodara ikut Tuhan tahun pertama sampai tahun ke-8 saya bangkrut sodara nggak punya apa-apa ditinggalkan keluarga dimusuhin teman-teman bokeh mobil tinggal satu hilang hilangnya di gereja lagi betul-betul saya kadang-kadang waktu itu kalau masuk gereja aduh orang gereja enak-enak banget nyanyinya kiri kananku ada Tuhan sekelilingku ada Tuhan kalau saya lebih cocok nyanyinya kiri kananku ada hutang sekelilingku ada hutang karena saya makan aja harus hutang hutang-hutang di warung sulitnya luar biasa tapi saya bersyukur 8 tahun cukup ujian sekarang saya sudah melayani Tuhan 34 tahun dan Tuhan sangat berkati hidup saya kondisi saya dalam keadaan miskin didatengin keluarga mereka ngelewein semua lu si murtad lu si jadi orang kafir makanya lu dikutuk sama Allah sekarang kelihatan kan lu miskin melarat entar lu masuk neraka bukan cuma neraka keraknya neraka tapi saya tetap bertahan kenapa saudaraku ada sesuatu yang luar biasa ikuti Yesus biarpun saya susah tapi iman saya gak rontok gitu loh tetep aja bahkan banyak pujian di hati biarpun saya ngutang kiri kanan sulit gitu tapi damai sejahtera itu tetap ada tenang damai dan punya iman yang sangat yakin punya masa depan yang baik dalam keadaan susah melarat ya begitu yang saya alami sekarang saya sudah melayani Tuhan 34 tahun saya tidak kekurangan suatu apapun bahkan kalau boleh saya agak sedikit bermegah tidak ada keluarga saya yang lebih kaya dari saya dalam materi dalam banyak hal luar biasa ya karena bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil asal kita setia saja sungguh-sungguh pasti Tuhan buka jalan ya banyak hal yang kita tidak mengerti dan Tuhan berikan itu nah jadi kita harus mengenal Allah kekristenan bukan agama Yesus datang ke dunia gak buat agama Yesus datang ke dunia kedua yang mencari orang berdosa dan ketika orang itu menerima dia orang itu menjadi baik Allah baik roh kudus jangan terjebak dalam keagamaan ya saudaraku Yesus tidak pernah buat agama maka itu kalau kita nginjil orang Islam suka bilang apa kristenisasi padahal bukan kristenisasi selamitisasi karena tidak kita tidak mengharapkan orang pindah agama kok ya seorang menjadi baik Allah menjadi rumah Allah dan kalau dia menjadi baik Allah roh kudus berkarya dalam hidupnya dia pasti berubah dan kalau Tuhan merubah kita bukan cuma kita yang heran orang lain juga heran makanya saya kalau ketemu Rano Karno Herman Fellani teman-teman dulu waktu saya main film mereka suka tanya Jun gua heran lu kok bisa jadi pendeta tuh gimana ceritanya eh saya jawab jangankan lu heran gua aja heran kenapa ada sesuatu yang heran hati kita gak melekat sama dunia dunia buat kita cuma sarana hidup ya saudara punya mobil Jaguar keren juga nanti kalau mati yang gotong L300 kok jadi ya seperti itu saya punya rumah kamarnya lima saya gak pernah pindah-pindah disitu-situ aja ya kan apa ada saking kayanya kita makan apa ya beli arwana goreng yuk kita beli ikan arwana yang harga 50 juta kita goreng enggak juga kan ya kan sederhana sekali sebetulnya hidup itu tapi alangkah indahnya selama kita hidup kita bisa jadi berkat dan itu hanya dimungkinkan kalau ada roh Allah di dalam kita ya kita menjadi baiknya nah setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita seharusnya kita mengenal dia balik itu namanya akrab ya kalau kita gak akrab susah saudara harus bergaul karib pikir sama Tuhan ini penting ya saya mau tanya dulu mas saudara Allah kita sama Allahnya orang Islam sama gak sih? Allahnya orang Kristen sama Allahnya orang Islam sama gak? kalau begitu masih banyak yang gak kenal Allahnya ini saya kalau gereja di gereja Pak Niko aja yang sekali hadir saya khotbah dua ribu orang saya tanya dengan pertanyaan yang sama kayak saudara juga jawabnya ada yang bilang sama ada yang bilang gak yang paling banyak melotot paling banyak itu kira-kira gak tau itu jawabnya apa nah kita harus kenali Allah kita ya saudaraku sekarang saya tanya dulu Allahnya orang Kristen itu apa? ha? saya kalau khotbah mengajar saudara supaya orang Kristen kuat mantep bangga sama Yesus Allahnya orang Kristen itu apa? saudara percaya gak Alkitab Firman Allah? amin apa buktinya Alkitab Firman Allah? apa buktinya? karena Alkitab itu terdiri dari 6 ribu nubuatan nubuatan itu artinya perkataan Allah yang iya dan amin semua pasti digenapi gak mungkin gak karena Allah kalau bicara itulah yang terjadi dia berbicara kamu akan dipenci banyak orang karena namaku tanpa alasan musuh seseorang adalah orang seisi rumahnya itu terjadi dalam hidup saya karena Allah sudah ngomong begitu duluan itu risiko ya saudaraku jadi yang benar itu adalah Firman Allah otak kita ini udah banyak yang gak bener kenapa udah terkontaminasi dengan mikirin duit rumah kontrakan ya saudaraku ya usaha jadi kadang-kadang Alkitab gak jadi standar orang Kristen Alkitab harus jadi standar karena yang benar itu adalah Firman Allah Yesus sendiri berkata Bapak Firmanmu adalah kebenaran jadi yang benar itu Firman Allah kita ini udah banyak yang gak benar saudara nah karena itu sebagai orang Kristen kalau kita ditanya harus kembali kepada Alkitab itu pasti benar nah apa kata Alkitab apalah itu Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah Fir Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah kalau gitu Allah itu apa? Firman kan gampang kan? ditanya jawabnya ini pasti benar Yohanes 4 ayat 24 silahkan dibuka Allah itu roh roh jadi konsep keilahian atau kealahan orang Kristen Allah itu adalah Firman Allah itu roh jangan salah saudara kenapa banyak orang Kristen seringkali bilang sama karena dia terkecoh dengan katanya tulisannya A-L-L-A-H orang Arab juga tulisannya begitu A-L-L-A-H cuma dia membacanya ngejanya beda sama kita kalau kita cukup Allah gitu kayak bercanda sama temen aja Allah lo gitu aja tersinggung gitu ya kayak begitu ringan gitu bacanya itu ringan tapi kalau mereka itu terpengaruh dengan bahasa Arab jadi gak ringan Allah kayak gitu kayak orang Batak aja orang Batak itu gak bisa ngomong tebet tebet kenapa? karena terpengaruh dengan bahasa Bataknya sebenarnya yang mereka maksud itu cuma konsepnya yang beda nah itu yang kita mesti tahu konsep keilahian kealahan orang Kristen Allah itu adalah Firman Allah itu adalah roh konsep orang Islam Allah itu zat nah saudara mesti tahu ya kalau gitu beda gak? beda kita Firman dan roh dia zat nah sekarang kalau zat-zat apa? tinggal masalahnya zat yang mana? ini mesti diperiksa dengan pengetahuan itu kita mengerti oh kalau pinter oh gak banget untuk pinter kan kita perlu belajar korek loh orang Islam itu rata-rata saudara 90% di Indonesia itu bodoh semua saya kalau ketemu Pak kalau itu beda gak? beda beda kita Firman dan roh dia zat nah sekarang kalau zat-zat apa? tinggal masalahnya zat yang mana? ini mesti diperiksa dengan pengetahuan itu kita mengerti oh kalau pinter oh gak banget untuk pinter kan kita perlu belajar korek loh orang Islam itu rata-rata saudara 90% di Indonesia itu bodoh semua saya kalau ketemu pak Islam itu artinya apa? oh Islam itu singkatan pak belajar korek loh orang Islam itu rata-rata saudara 90% di Indonesia itu bodoh semua saya kalau ketemu jadi baiklah saudara ku tadi ini viral ya ke tempat saya Saya jadi penasaran Sebenarnya Kata pendeta ini untuk pribadi mereka Dan umat Kristen yang hadir saat itu Namun karena ada kata yang mengatakan Orang Islam di Indonesia 90% bodoh semua Ini yang jadi masalah Ini yang jadi masalah Jadi disini saya hanya bisa berpesan Kepada saudara-saudaraku semua Sesama anak bangsa Indonesia Kita yang muslim ayo Kita perdalam agama Ajaran agama sesuai yang kita yakini Tanpa harus mencari-mencari Kekurangan agama orang lain Saya juga berpesan Kepada yang non muslim Apakah itu Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu Agar juga sama Fokuslah dalami ajaran agama yang masing-masing Dan jalankan itu Tanpa harus Menyakiti perasaan Uman agama lainnya Apalagi disebut 90% Muslim Indonesia ini bodoh Mereka menyakiti itu Yang seperti inilah Kalima-kalima seperti inilah Yang bisa memecah Belak persatuan Indonesia Biarkanlah Setiap Pemuluk Agama masing-masing Ayo mari kita sibukkan Perdalam agama yang dianut masing-masing Tanpa harus Menjelek-jelekkan Umat beragama di luar Keyakinan kita masing-masing Saya yakin Kalau itu dilakukan Akan terus terjadi Kedamaian di Indonesia ini Tapi kalau seorang Penganut agama Yang berbeda Kemudian selalu saja Mencari kesalahan Agama di luar Keyakinannya Ya pasti ribut Ya pasti ribut Dan bagi Khususnya yang muslim Yang Mendengar Apapun deta ini Ya apa yang dia maksud Yang mau menanggapi Yang mau menjawab Yang mau meluruskan Atau apapun Silahkan Tapi ingat kawan Disini saya hanya bisa berpesan Secara pribadi Hindari Menyampaikan sesuatu kebencian Hinaan Cacian Makian Merendahkan Maupun meremehkan Dan saya ajak seluruh Sahabat kurang Indonesia Mari kita gunakan Sisa hidup kita Untuk senantiasa Menyampaikan Yang benar Itu benar Yang salah Itu salah Sesuai dengan Ajaran agama Yang kita anut Masing-masing Tanpa harus Membenci Penganut Umat Penganut agama lainnya Selamat berdiskusi Bagikan videonya kawan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat Buat semuanya Merdeka NKRI harga mati Selamat menikmati Selamat menikmati